Al-Fatihah Ingat saya mulai video yang kemarin ingin selalu berpesan agar terus nancep di bawah sadarmu Apapun keinginannya mulailah untuk menyambung sebuah wasilah Dengan cara bertawasul menghadiahkan sebuah doa yaitu Fatiha Surat Fatiha ini luar biasa manfaatnya kalau kita terus dawamkan, kalau kita terus mengamalkannya Nah jangan lupa tawasul yang pasti jelas kepada Rasulullah yang pertama Kemudian yang kedua yaitu kepada kedua orang tua kita Kemudian yang ketiga adalah Fatiha untuk diri kita Coba mulai rutin di dawamkan itu Syukur-syukur kamu bisa membacanya, tidak ada sholat setelah sholat Ya, tambahannya mungkin di setiap waktu saat kamu ingat pesan saya ini Jadi amalkan selalu ya Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan, keberlimpan datang kepada kita Amin Saya tahu ketika Anda share, Anda posting di medsos Anda Ternyata ada yang nonton lalu mendapatkan manfaatnya Insya Allah nilai pahalanya sama juga Anda dapatkan ya Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan sebelum masuk pada pembahasan inti Yaitu bagaimana caranya memanggil uang datang kepada kita Jangan seuzon dulu nanti saya kasih tahu caranya dan sangat asik kok cara prakteknya ya Yang pertama ingin saya informasikan, ajakan buat Anda semuanya Saya adakan satu seminar secara online di Zoom Meeting Pada tanggal 28 Juli, Jumat depan Jumat ini, tanggal 28 Juli sekali lagi Dengan tema membongkar rahasia keajaiban doa Agar doa kita mudah dan cepat diijabah oleh Allah Tentunya ada kiat-kiat yang harus kita lakukan Untuk tahu bagaimana caranya silahkan segera daftarkan diri kamu Klik link yang ada di deskripsi Link landing page nanti kamu akan terpandu di sana Ya sekali lagi infaknya sebahagianya Kemudian yang kedua yaitu kelas satu tahun rahasia keajaiban doa Kamu akan dapat banyak bekal di sana Bekal pertama yaitu bekal video edukasinya Kemudian audio terapinya juga pasti Dan juga kamu akan mendapatkan bimbingan langsung dari saya Bersama-sama berserta yang lainnya setiap minggu malam Seminggu sekali loh Ya manfaatkan kesempatan ini Untuk informasinya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni ada di deskripsi Dan yang terakhir yaitu seminar offline yang saya adakan di Terawas Yaitu di Hotel Arayana 3 hari 2 malam Yang akan saya selenggarakan nanti di bulan September Tanggal 22, 23, 24 Di sana kamu akan mendapatkan full langsung dan bukan online ya Offline ketemu saya langsung Full terapi selama bertemu dengan saya Dan juga full bongkar rahasianya Bongkar doanya dan bagaimana cara prakteknya Agar kita benar-benar bisa menjadi magnet uang Segera daftarkan diri kamu Manfaatkan kesempatan ini Dan ikut andil, ikut bergabung di acara yang saya adakan Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni ya Baik teman-teman Seperti yang saya janjikan Di video semalam Yaitu saya akan kasih cara Bagaimana caranya menarik uang datang kepada kita Senang gak sih kalau saya bahas uang? Senang ya? Insya Allah senang Siapa sih yang gak mau uang? Tapi kok masih sulit uang datang kepada kita Padahal saya sudah punya bisnis Padahal saya sudah punya pekerjaannya Kemudian saya juga sudah belajar ilmunya Gus Tapi kok belum kaya? Udah deh Gini gak usah muluk-muluk lah Yang penting rezekinya lancar aja Video kemarin itu kamu praktekin ya Nah gitu ya Sekarang kalau sudah ngerti dan paham video yang semalam Sekarang saya akan berikan caranya Atau teknik Memanggil uang Kemarin yang saya sudah jelaskan ke Anda Di video saya semalam Ada Tiga analogi Tiga analogi Tiga level mungkin ya Tahu aja terhadap uang Atau kenal aja terhadap uang Atau bersahabat dengan uang Sekali lagi pertanyaannya sama Anda berada di level yang mana? Anda berada di level yang mana? Apakah cuma tahu aja? Ya kalau tahu aja Anak kecil juga tahu Perasaanmu gimana? Cuma tahu aja malah cenderung menolak atau gimana? Kenal aja Kalau kenal aja ya Mungkin sama dengan Tahu aja Dengan kenal aja Saya tahu uang itu ada di bank Saya tahu orang lain juga punya uang Cuma tahu doang Ya kenal aja maksudnya Kenal kalau ini uang Saya tahu kalau ini uang Tapi Kenapa uang gak datang kepada kita? Ya karena kita belum bersahabat Karena uang itu akan mudah datang Dan sering datang kepada kita Kalau kita sudah bersahabat dengan uang Itu penjelasannya ada di video sebelumnya Nah Bagaimana cara memanggil uang? Sebentar Sabar Cara memanggil uang Pertama Kenali Bendanya Oke Kedua Bentuk dan warnanya Ketiga Nominalnya Yang Anda inginkan Yang terakhir adalah Aromanya Makanya jangan takut Nyium uang Kalau perasaanmu senang Gak jadi penyakit Kalau sudah di awal-awal Belum nyium aja Udah kepikiran penyakit Nah ini bisa jadi penyakit Benar Gitu ya Tapi gak So happy saja Senanglah ketika melihat uang Oke Sekali lagi Senanglah ketika melihat uang Karena Anda sudah bersahabat Kemudian Kenali Nominalnya Kenali Bentuknya Kasarnya Dan aromanya Itu kenapa Setiap hari harus berinteraksi dengan uang Supaya data tentang uang itu Nancep di dalam bawah sadar Perlu loh Agar di bawah sadar itu Datanya tentang uang Tarik nafas dulu Buang Tentunya tadi Atau sekarang ini Anda juga megang uang loh ya Saya masih Dengan perkataan yang sama Kenali uang Gambarnya Bentuknya Nominalnya Kemudian Aromanya Anda lakukan ini setiap malam Oke Lakukan setiap malam Dan Anda bisa cari back sound di youtube Yang mendukung Kondisi bawah sadar Anda Lihat saja uang yang ada di tempat Anda Bebas Anda meletakkannya di depan Anda Anda meletakkannya di Lemari atau dimanapun Anda cukup memperhatikannya Agar timbul Kedekatan dengan uang Memperhatikannya Kemudian Disolawati Disolawati Udah gak usah berdebat Solawat kok untuk uang dan lain sebagainya Udah gak usah berdebat itu Ya saya berbicara pada level kebutuhan manusia Saya tidak berbicara di level ma'rifatnya Saya gak ngerti ma'rifat Saya berbicara di level kebutuhan manusia Kalau kamu butuh Ikuti cara ini Ya Tapi kalau kamu merasa lebih hebat dari saya Tinggalkan video ini Selesai Oke Nah Lihat uangnya Rasakan Keberadaan uang tersebut Kemudian diniatkan Panggil itu uang datang kepada kamu Panggil uang itu datang kepada kamu Kenapa? Karena kita lebih terhormat daripada uang Maka jangan Jangan posisikan Jangan meletakkan dirimu itu di bawah uang Jangan Uang itu bisa kita perintahkan datang Tentunya Tentunya Dengan segala sebab Bukan ketika diperintahkan Lalu uang datang terbang ke kita Gak gila juga saya menjelaskan ilmu ini ya Jadi logika Ini masuk akal Nanti ketika Kamu terkoneksi secara bawah sadar ya Dan juga tidak harus kita sadari Gak harus Pokoknya kamu lakukan saja ini Lakukan ini secara rutin Secara otomatis ketika istiqomah Ketika ini diulang-ulang Maka sejatinya kamu memanggil uang itu Datang kepada kamu Ingat Butuh dukungan Atau support Agar kondisi bawah sadar Benar-benar nyaman Dan tidak ada penolakan sama sekali Sampai disini paham teman-teman ya Kemudian Nanti Perasaan Berlimpahmu ini Perasaan Kamu memanggil uang ini Akan membuat Dirimu Fisikmu ini akan lebih produktif Ya boleh jadi nanti Banyak kerjaan yang harus kamu lakukan Boleh jadi nanti Ada bisnis yang harus kamu lakukan Boleh jadi nanti Daganganmu laris dan sebagainya Ya Ini hanya bicara Caranya Nanti pintunya kamu siapkan sendiri Ya Atau yang sudah ada usaha Nah itu pintunya sudah kebuka Nah itu yang akan membuat Datang Yaitu perasaan kamu Ya Semakin sering Kamu berinteraksi dengan uang Sebenarnya Jujur Sebenarnya Sangat-sangat berpotensi Kamu menarik uang datang Cuma Mungkin kamu belum sadar Dan harapan saya Ketika saya jelaskan seperti ini Ada kesadaran yang terbangun dalam dirimu Ya Sudah lama sekali saya gak bahas tentang Tentang uang Spesifik uang ya Saya sering bicarakan sifatnya nasihat Sedekah, syukur, dan sebagainya Nah banyak yang meminta saya untuk kembali membahas ini Terutama pecinta channel Gus Baraja Jadi sudah dua video Saya jelaskan tentang Bagaimana Agar uang itu Bisa kita panggil Bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan uang Maka Pelajari dua video ini Insyaallah Besok Akan ada satu video yang akan membahas Secara rutinitas Dalam seharian Apa yang harus kamu lakukan Untuk bisa menjadi mahanit uang Jadi Pantengin terus channel youtube ini Pantengin terus videonya Insyaallah Kalau kamu terus mempraktikannya Akan sangat bermanfaat Untuk kehidupan anda Terima kasih sekali lagi Sahabat-sahabat Penonton saya dimanapun berada Saya Bagus Baraja Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah salli ala syirina Muhammad Al-Fakir